...sebagai partai yang baru dan lolos sebagai peserta pemilu 2019, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia, PSI-DIY, mulai merancang strategi sekaligus perkenalan partai kepada masyarakat. Salah satu yang dipersiapkan adalah dengan membuka pendaftaran untuk bacalek hingga tanggal 31 Maret 2019. Seleksi bacalek akan dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari pemberkasan, pengecekan administrasi, dan pencurian. Beberapa kriteria untuk menjadi bacalek di partai yang digawang oleh Gres Natali ini bacalek harus toleran, berkomitmen anti-korupsi, dan memiliki pemahaman tentang Pancasila. Sedangkan untuk standarisasi pendidikan formal, PSI tidak membatasi kualifikasi pendidikan bacalek. Ketua DPW PSI-DIY, Sigit Dugroho, mengatakan, untuk target kursi calek, PSI menargetkan 20% atau 114 kursi di tingkat pusat. Sementara untuk dapil wilayah Diy, PSI menargetkan setiap dapil memiliki satu wakil anggota legislatif. Sudah pasti kita itu, kita anti-korupsi, anti-toleransi, kemudian kita apa, gayanya lebih ke anak muda, ya nanti kita akan ada trik-trik khusus lah untuk menggait konstituen-konstituen karena memang ini partai baru memang ada banyak sekali persaingannya. Karena kita sadari itu, tapi kita akan optimis siap bersaing dengan partai lama. Dengan menggunakan nomor urut 11 dan slogan terbuka, progresif itu kita, Partai Solidaritas Indonesia mengincar generasi muda yang belum pernah terjun atau tergabung dalam parpol. PSI juga berkomitmen untuk memerangi mani politik, salah satunya dengan menolak mahar untuk bisa bergabung dengan partai yang berlambang bunga putih tersebut.